Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di pertemuan ini kita ada 2 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang metode pembayaran transaksi, dan yang kedua tentang dompet digital. Berbelanja online di masa sekarang tentu sudah biasa dilakukan. Orang menilai proses jual-beli yang ditawarkan lebih efektif, mudah, praktis, dan cepat. Tentunya semakin variatif juga macam barang yang ditawarkan, sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan transaksi online. Untuk melakukan transaksi di marketplace atau di website, ada banyak sekali cara dan metode pembayaran. Semakin banyaknya alternatif metode pembayaran sekarang ini tentu akan semakin mempermudah para pelaku bisnis e-commerce untuk melayani para pelanggannya. Berikut saya akan menjelaskan metode pembayaran transaksi yang cukup populer di Indonesia. Yang pertama, transfer bank. Transaksi dengan cara transfer bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para penjual online. Selain cukup simpel, jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat dicek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah, pertama, pembeli mengirim dana yang telah disepakati, lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan. Dalam transaksi antar bank, diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan untuk mengirim dana tersebut. Metode pembayaran yang kedua adalah COD atau kita kenal dengan cash on delivery. Pada sistem COD, sebenarnya masih menganut cara lama, yaitu dengan bertemu antara penjual dan juga pembeli. Keuntungan dari sistem ini adalah penjual dan pembeli lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Pembeli bisa melihat dengan detail barang yang akan dibeli dan juga memungkinkan adanya tawar-menawar. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh website jual-beli seperti OLX. Kemudian yang ketiga, yaitu rekening bersama atau kita kenal dengan istilah Rekber. Jenis transaksi jual-beli online yang ini adalah dengan menggunakan rekening bersama atau yang juga disebut dengan istilah escrow. Prosesnya yang pertama, yaitu pembeli menstransfer beberapa dana ke pihak lembaga Rekber atau pihak rekening bersama itu. Setelah dana terkonfirmasi masuk, lalu pihak Rekber meminta penjual mengirimkan barang yang sudah disepakati. Dan jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan kepada sang penjual. Dengan sistem ini, dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya, karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah di tangan pembeli. Jika terjadi masalah, dana bisa ditarik oleh sang pembeli untuk kembali ke rekeningnya. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual-beli antar member forum. Contoh, seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Kemudian metode pembayaran yang keempat, yaitu kartu kredit. Hampir semua barang dapat dibayarkan dengan kartu kredit. Mulai dari toko online atau toko-toko lainnya, metode pembayaran seperti ini paling mudah digunakan. Sebab, pemegang kartu kredit hanya diminta untuk memasukkan data diri kartu kreditnya. Kemudian, yang kelima, metode pembayaran yang kelima adalah melalui merchant bersama. Selain keempat metode yang telah saya sebutkan sebelumnya, Konsumen juga diberikan fasilitas untuk membayar melalui merkan kerjasama seperti Indomaret, Alphamart, Credivo, Akulaku, dan juga lain-lain. Metode ini menjadikan pembayaran online lebih variatif. Konsumen dapat memilih alternatif metode pembayaran sesuai dengan keinginannya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu dompet digital. Beberapa tahun kebelakangan ini, masyarakat pasti sangat akrab dengan istilah e-wallet atau dompet digital. Dompet digital memperkenalkan masyarakat pada metode pembayaran cashless atau pembayaran non-tunai. Apa itu dompet digital? Dompet digital adalah aplikasi elektronik yang dapat digunakan untuk membayar transaksi secara online. Pengguna tinggal membawa smartphone mereka. Apa saja dompet digital yang cukup populer di Indonesia? Dompet digital yang pertama, yaitu GoPay. GoPay adalah bagian dari Gojek. Gojek sendiri merupakan pionir transportasi online di Indonesia yang menambah dunia fintech. Aplikasi GoPay sendiri terintegrasi dengan Gojek. Pada awal peluncurannya, GoPay hanya bisa dipakai untuk membayar biaya transportasi Gojek saja. Setelah mengantongi izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara uang elektronik, layanan GoPay semakin meluas. Tidak hanya untuk pembayaran transportasi saja, GoPay juga bisa digunakan untuk membayar layanan lain yang ada dalam aplikasi Gojek. Dalam inovasi terbarunya, Gojek bekerjasama dengan banyak markan sehingga pengguna dapat melakukan pembayaran untuk transaksi di luar aplikasi Gojek. Kemudian dompet digital yang kedua ada OVO. Sebelum menjadi OVO, layanan dompet digital ini bernama GrabPay. OVO adalah layanan dompet digital yang bekerjasama dengan GrabP, salah satu platform transportasi online yang cukup populer di Indonesia. OVO menawarkan kemudahan, khususnya bagi pengguna layanan GrabP untuk melakukan pembayaran non-tunai. Untuk menjaring lebih banyak pengguna, OVO memperluas jaringan dan kerjasama dengan berbagai markan ternama. Kemudian, dompet digital yang ketiga yaitu Dana. Sebagai aplikasi pembayaran non-tunai, Dana menyediakan banyak layanan pada pengguna. Ada fitur pembalian pulsa, pembayaran tagihan listrik, telpon atau PDAM, cicilan kartu kredit, dan masih banyak lagi. Dan kemudian, dompet digital yang keempat yaitu Link Aja. Link Aja adalah aplikasi besutan pemerintah. Sebagai tahap awal, Link Aja bekerjasama dengan Telkomsel untuk menggantikan platform dompet digital mereka yaitu T-Cash. Fitur yang ditawarkan Link Aja sebenarnya tidak jauh berbeda dengan GoPay, OVO, dan juga lainnya. Pengguna dapat melakukan transaksi seperti membayar tagihan listrik, internet, air, dan masih banyak lagi. Hingga perkembangannya kini, ada lebih banyak contoh dompet digital yang ada di Indonesia. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!